Pemirsa Ketua Komisi ADPRD Kota Demanto Silalahi mengharapkan Pertamina memberi kesempatan kepada tenaga kerja orang asli Papua mengembangkan kemampuan diri di usaha minyak dan gas bumi. Harapan Ketua Komisi ADPRD Kota Sorong Demanto Silalahi disampaikan menyekapi aksi unjuk rasa puluhan pekerja asli Papua dan sejumlah perusahaan menyedia lapangan kerja lokal Pertamina hari Kamis di Pertamina. Aksi unjuk rasa menolak indikasi ketidakberpihakan Pertamina App Aset 4 Papua Filsorong terhadap pengusaha luar Papua ketimbang para pengusaha asli Papua dalam proses tender merupakan hal yang wajar sehingga diharapkan diperhatikan. Kita sampaikan kepada pimpinan supaya bahwa Papua itu beda dengan kita di bagian barat. Harus ada keberpihakan ya, hampir mati teksil kepada orang Papua itu harus ada ya. Harus ada keberpihakan kepada mempunyai dari segi aturan. Kalau kita samakan aturan nanti dengan bagian barat nanti kita orang Papua disini, tender-pender orang Papua itu nanti tidak akan pernah dapat kerja lagi. Kepada teman-teman pendor ya, tentu proyek itu kan tak ada aturannya ya, secara teknis baik sumber daya manusia maupun perelatan. Nah, hal-hal ini tentu sebagai pihak Pertamina mempertimbangkan hal ini ya, tapi kita sudah sampaikan bahwa kita Papua ini harus ada affirmative action, artinya keberpihakan ya, terkait aturan harus ada kebijakan. Angkreni Sumbung, CWM Jeno. Dan ini baru terjadi.